Assalat khairun minan naum Abis ngapain lo? Abis sholat Sholat? Kok lama amat? Emang sholat apaan? Sholat subuh Sholat subuh Emang berparokat? Kenapa gelapan air sekalian? Bang Tadi lo sholat subuh gak? Sholat Berapa rokat? Dua lah Kok dua? Ya man? Kenapa? Gue aja yang empat dimarahin Empat? Ini ya? Ini ya sholat subuh tuh Sholat subuh tuh dua rokaat Jadi ada aturannya sholat subuh dua rokaat Sholat juhur Empat rokaat Asar empat Nah maghrib Tiga Kalau maghrib tiga Isa empat Jadi jangan karena gue sholat subuh cuma dua rokaat gue yang salah Enggak Emang ada aturannya kayak gitu Yang tadi disebutin Udah lah Gue ada tuh buku Lu baca deh Tentang-tentang sholat gitu Oke Mantap Bang Ini empang lu? Bukan Terus kenapa kita nongkrong di sini? Kenapa ya? Assalamualaikum Pak Ustad Waalaikumsalam Eh Jad duduk Gimana Pak Ustad? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Kamu gimana puasanya? Alhamdulillah Pak Ustad lancar Tapi lapar ya puasa Iya Itu kan namanya juga puasa Oh iya bener Ini Pak Ustad saya kesini tuh mau nanya Kemarin tuh saya nemu orang Bagi makan Saya tegur tuh Tapi Dia malah bilang gini Apa namanya tuh? Makan Boleh katanya Kalau gak pake nafsu Gitu Tapi saya liatin mukanya Emang gak ada nafsunya tuh Pak Ustad Gimana tuh? Tapi makanya Itu batal gak ya? Makanya ya makan ya Makan gitu Cuman gak nafsu aja gitu Mukanya kayak gitu Bingung saya Pak Ustad Jadinya Gini Itu tetap batal Batal? Iya Untung saya gak ikutan Karena Sesuatu yang masuk lewat mulut Dengan disengaja Itu membatalkan puasa Jadi puasa Menahan hawa nafsu tuh Bukan Artinya bukan disitu Tapi menahan amarah Emosi Kita Ada orang Misalkan yang tadi diceritakan Makan Tapi tidak pake nafsu Tapi makannya tetep Dimasukin mulut Dikunya Ditelun Itu tetep Membatalkan puasa Seperti halnya Kita Kentut di dalam air juga Itu Membatalkan puasa Karena Berkemungkinan Ada sesuatu yang masuk lewat tubur Seperti itu Jadi Kesimpulannya Itu Batal ya Terkecuali Kalau kita makan Dalam keadaan Lupa Itu malah gak apa-apa Oh gak apa-apa? Iya Makanya kamu Kalau umpamanya Saat ini lapar Berdoa aja Supaya lupa Emang ada ya Doa lupa Emang ada? Ya berdoa aja Siapa tahu lupa Banyakin tidur kali Iya Biar lupa ya Apa-apa Tidur juga kan pahala Kalau mulang puasa Yang penting tahu Waktu Begitu Si Jay kemana sih? Kok gak ada balik lagi? Mungkin dia dihajar Sama si Ajat Oh dia dihajar Berarti dia bener dong Punya Caya yang berhijab Ya bisa jadi Semain kita mabok bareng Tahu sendiri kan Kita pencaran kemana-mana Wah Berarti bener tuh Dia pasti bertemu Sama wajah yang berhijab Kemudian Dia diajati sholat Masa sekali juga tuh Ah jalan Mau gak? Ajar si Ajat Gue ikut nak Saw Jangan lupa selamat menikmati selalu tau ya nak gue berubah bukan gara-gara cewek tapi dari boleh judihan boleh kangen selamat menikmati 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 ya bisa jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sumbernya selamat menikmati selamat menikmati seragam lapangan selamat menikmati